selanjutnya kita akan memasukkan aktivitas di dalam topik perkulian e-learning kita kita akan memasukkan aktivitas di dalam topik 3 sebelumnya kita harus hidupkan dulu mode ubah agar kita bisa mengedit topik yang ketiga sama seperti pengeditan dengan topik yang sebelumnya untuk topik 3 kita akan menambahkan aktivitas chatting untuk judulnya kita ubah dulu menjadi untuk judul di topik 4 sudah kita ganti chatting data dan informasi kita tambahkan aktivitas di dalam pertemuan perkulian ini kita tambahkan obrolan chatting disini klik tambah inilah halaman untuk pengaturan untuk menu chatting pertama kita beri nama ruang obrolan ini data dan pin disini kita bisa masukkan teks pendahuluannya disini ada tombol tampilkan deskripsi pada halaman khusus atau halaman kelas bisa kita centang disini untuk pengaturannya kita bisa atur mulai dari tanggal 14 Juli sudah kita mulai disini untuk sesi pengulangannya juga bisa ada pilihannya jangan publikasikan waktu obrolan atau hanya berwisirkan pada waktu yang dilindungi pada waktu yang sama setiap hari atau pada waktu yang sama setiap minggu yang kedua simpan sesi sebelumnya ini kita bisa pilih untuk menyimpan atau mengatur pesan yang bisa dilihat selama 2 hari sebelum pesan itu tersimpan jadi selama 2 hari bisa dilihat oleh peserta atau jangan pernah menghapus pesan selanjutnya semua pengguna dapat melihat sesi disini kita pilih ya pengaturan modul yang biasanya sama seperti pengaturan yang untuk aktivitas yang lainnya pembatasan akses teksnya sama kompetensi jika dirasa pengaturan chat sudah selesai semua kita bisa klik simpan dan kembali ke kursus oke untuk topik 3 telah kita buat untuk aktivitasnya yaitu chatting data dan informasi jadi mahasiswa atau peserta perkuliahan dapat melihat dapat melakukan interaksi sharing chatting seputar data dan informasi di dalam perkuliahan e-learning kita bisa buka kita bisa masuk untuk chatting sekarang oke langsung masuk chattingnya kita bisa kirim coba jadi untuk pesertanya jika setelah masuk dan melihat aktivitas site chatting kita bisa langsung berbalasan chatting di dalam forum chat ini oke itu dia untuk aktivitas chatting di dalam perkuliahan e-learning untuk mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi terima kasih terima kasih terima kasih